Intro Sosok Haji Turut jadi korban penculikan dan penganiayaan Oknum Pas Pampres, teman Imam Mashkur Fakta baru terungkap terkait korban dalam kasus penculikan dan penganiayaan dengan tersangkanya Oknum Pas Pampres, dua anggota TNI dan seorang warga sipil Ternyata tak hanya Imam Mashkur ada korban lain pula dalam kasus penculikan dan penganiayaan itu Dia adalah H teman dari Imam Mashkur Imam dan H diketahui sama-sama merupakan pedagang obat di lokasi yang sama Sebenarnya yang diculik itu dua orang, tapi yang satu dilepas di sekitar Tol Cikeas Kata Komandan Polisi Militer Kodam Chaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar dalam konferensi pers di Pemdam Chaya, Jakarta Selatan Dilansir dari Tribunews.com selasa 29 Agustus 2023 Dari hasil pemeriksaan, sejumlah saksi Imam dan H ternyata diculik saat keduanya berada di toko obatnya di kawasan Rampuaci, Putat Tenggerang Selatan Ada tiga orang yang kita periksa keluarga kekemudian saksi-saksi lain dalam proses penculikan dan pemerasaan ini jadi korban Ucapnya Setelah kejadian pertama menolong korban supaya tidak diculik jadi mereka datang kemudian berusaha mengambil korban Tapi sebelumnya warga sekitar toko mencoba memberikan perlawanan H dilepaskan ketiga oknum anggota TNI lantaran saat itu kondisi fisik H sudah parah setelah dilakukan penganyayaan Ketiga anggota TNI itu melepas H di sekitar Tol Cikeas Selain tiga anggota TNI ada satu warga sipil yang juga ikut terlibat dalam kasus penculikan tersebut Dia adalah MS yang merupakan kekak ipar dari PraKRM yang kini ditahan di Polda Metro Jaya Sebelumnya, Polisi Militer Kodam Jaya Jakarta sebelumnya telah menahan tiga oknum TNI dalam kasus dugaan penganyayaan Yang menyebabkan seorang pemuda Aceh bernama Imam Ashkur tewas Jasan Imam ditemukan di Sungai Cibogo, Karawang, Coba Barat pada Jumat 18 Agustus 2023 PraKRM diketahui melakukan tindakan penculikan bersama dua anggota TNI lainnya Keduanya berinisial PraKHS dan Satuan Direkturat Topografi TNI AD dan PraKJ anggota Kodam Iskandar Muda Keluarga korban Said Suleiman menyebutkan kondisi jenazah korban saat ini diterima pihak keluarga sudah dalam keadaan bengkak Said menuturkan Imam yang tinggal di daerah Cipota Tenggara Selatan itu sehari-harinya berdagang kosmetik Menurut sepengetahannya, pemuda bersedia 25 tahun itu tidak pernah cerita ada masalah baik utang ataupun lainnya